Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Sebelum bertemu Arema di Pekan 24 Liga 1 2023 hingga 2024, Senin, 5 Februari 2023, pukul 15 WIB, PSIS Semarang memiliki satu laga lebih yang harus dimainkan Mereka harus bertandang ke markas Persebaya Surabaya Laga W itu merupakan satu laga tunda yang dimiliki kedua tim Kedua tim bakal bersua di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa, 30 Januari 2024 Artinya, PSIS akan melakoni dua laga tandang sekaligus selama dua pekan berturut-turut Setelah dari Surabaya, tim berjuluk Mahesa Jenar itu akan langsung terbang ke Bali untuk menghadapi Arema di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Kami tahu di atas kami ada beberapa tim yang memiliki jumlah pertandingan yang lebih sedikit, mereka akan bertanding sebelum pekan 24 dimulai, kata pelatih Arema, Fernando Valente Arema punya keuntungan karena PSIS Semarang akan bertanding lebih dulu dengan Persebaya Surabaya sebelum bertemu di pekan 24 Setidaknya ada dua keuntungan yang dimiliki anak asuh pelatih Fernando Valente Squad Singo Eda berkesempatan mengintip permainan PSIS Semarang saat menghadapi Persebaya Surabaya Keuntungan lainnya, squad Singo Eda unggul secara kondisi fisik dan stamina Tentu saja, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah fokus terhadap persiapan kami sendiri Tanpa harus berpikir tentang apa yang dilakukan tim lawan, kumkas pelatih berpaspor Portugal tersebut Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe